Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kominfo Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Ludes terbakar di Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Sabtu Sore. Semua dokumen penting kantor hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran itu. Kebakaran diketahui terjadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat oleh salah satu orang staf Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna One Suite yang pada saat itu sedang mengambil berkas di kantornya. Si Jago Merah menghanguskan ruangan atas gedung dua lantai Dinas Komunikasi Kabupaten Natuna. Ketugas pemadam kebakaran dan instansi lain butuh waktu 2 jam lebih untuk memadamkan api. Kebakaran kita sudah bisa pastikan. Baliknya juga biasanya listrik. Tapi tetap kita nanti melakukan pemeriksaan dari polisi yang didangkan apa penyebar sesungguhnya. Dan pada kita mereka reka-reka. Kerugiannya apa? Kalau kerugian kita juga bisa hidup. Tapi kita selesai kantor yang di lantai atas kelihatannya habis. Tapi inspektoran di bawah kita bersama masih aman. Kita tenang sama mobil tangki dua. Mobil pemadam tinggal, mobil tangkinya dua. Karena kita mobil kalau tidak ada mobil tangki ya makin lambat. Semua potensi yang ada di Natuna, ini lantai, tanah, pores, semuanya bergerak di sini. Terima kasih mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Menangkannya dokumen kah? Dokumen gimana Pak? Belum tahu Pak. Dokumen di kantor kan nanti ada listnya. Belum diketahui kerugian akibat kejadian ini serta penyebab kebakaran yang menghanguskan kantor Dinas Kominfo Kabupaten Natuna. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan.